Acara Kongres ini kita bersama pemerintah memberikan kontribusi yang terbaik sebagai pemuda untuk mewajudkan Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Ketia dan segenap cabang GMK di seluruh Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Presiden. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden menghargai dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh GMK selama 68 tahun ini. Tentunya ini akan memotivasi kami lagi untuk bisa melakukan pengabdian yang lebih baik lagi bagi bangsa dan negara ini. Kalau pas saya mengundang di 17 Agustus perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, Saundang Kistana wajib memakai pakaian daerah, baru kelihatan betapa ratus-ratus perbedaan pakaian adat masing-masing yang sangat kontra, sangat berbeda sekali. Baru terasa warna-wari Indonesia beda-bedanya ada dan tradisi kita. Ini akan menjadi sebuah kekuatan kalau kita bersatu, menjadi sebuah kekuatan, sebuah potensi kalau kita rukun. Pas Asian Game, begitu kita bersatu, enggak ada. Itu yang main pecah silat agamanya apa, dari suku apa, kan enggak pernah ada orang bertanya seperti itu. Yang main badminton, enggak pernah ada yang bertanya agamanya apa, sukunya apa, bahasa daerahnya seperti apa, enggak pernah. Ya memang seharusnya seperti itu. Telah 68 tahun GMKI mengabdi pada Republik ini, Republik Indonesia. Pembukaan Kongres ke-36 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia saya nyatakan dibuka. Ada beberapa hal yang menjadi fokus GMKI. Yang pertama soal pembangunan desa, kemudian terkait reforma agraria, dan juga masyarakat adat. Bagaimana kami melihat masyarakat adat masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Ketika pemerintah nanti bisa mendukung bagaimana hak-hak masyarakat adat, tentunya itu akan menjadi apresiasi yang besar bagi pemerintah sekarang. Dan yang satu lagi menjadi pembahasan kami adalah soal kekerasan terhadap perempuan, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Nah hal ini yang tadi ingin kami sampaikan, dan nantinya akan kami bahas bagaimana peran dari GMKI untuk bisa mengkawal kebijakan ini. Dan satu lagi yang menjadi pembahasan kami dan juga tadi dibahas oleh Bapak Presiden adalah soal revolusi industri 4.0. Bahwa GMKI melihat mahasiswa juga harus mempersiapkan diri, bagaimana menghadapi bonus demografi, bagaimana menghadapi artificial intelligence, dan lain-lain. Dan ini juga akan kita bahas di dalam Kongres GMKI. Acara Kongres ini kita bersama pemerintah memberikan kontribusi yang terbaik sebagai pemuda untuk mewajudkan kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus untuk GMKI yang terkenal dengan tinggi ilman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Jadi kita sebagai pemuda juga harus mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih.